Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta dimana saksi Tedi Minahasa Putra, saksi Syamsul Marib dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat di handphone yang telah disita di dalam pesan WhatsApp antara saksi Tedi Minahasa Putra dan terdakwa dimana telah membuktikan terjadinya tindak pidana narkotika sebagai berikut saksi Tedi Minahasa Putra telah mengirimkan pesan WhatsApp dari HP saksi Tedi Minahasa Putra kepada HP terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada terdakwa agar sebagian sabu diganti dengan tawas buka kurung untuk bonus anggota lalu kemudian terdakwa meminta kepada saksi Syamsul Marib untuk menukar sabu dengan tawas bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta dimana saksi Syamsul Marib dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian hal ini juga didukung dengan adanya berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor 136 yang mana telah membuktikan terjadinya tindak pidana narkotika sebagai berikut terdakwa telah meminta saksi Syamsul Marib untuk membeli tawas sebanyak kurang lebih 10.000 gram kemudian menukar barang bukti narkotika jenis sabu yang berada di dalam peti di ruang kerja terdakwa berisikan narkotika jenis sabu kurang lebih 5.000 gram dengan tawas hal ini didukung dengan adanya struk pembelian tawas pada aplikasi Tokopedia dengan nama penerima Wan Arif AKBP Polres Kep 18 Mentawai bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta dimana saksi Syamsul Marib, saksi Linda Pujastuti dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian hal ini juga didukung dengan adanya berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor 136 yang mana telah membuktikan terjadinya tindak pidana narkotika sebagai berikut terdakwa telah bersepakat dengan saksi Syamsul Marib untuk membagi tugas dan peran dalam hal komunikasi dengan saksi Linda Pujastuti dimana hasil kesepakatan tersebut adalah saksi Syamsul Marib yang bertindak seolah-olah sebagai figur atau sosok terdakwa kemudian saksi Syamsul Marib menggunakan HP merek PIPO dengan nomor 08211-338-6656 memulai melakukan komunikasi dengan saksi Linda Pujastuti dengan nomor 0822-8709-4229 dengan menggunakan pesan aplikasi WhatsApp bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta dimana saksi Syamsul Marib, saksi Linda Pujastuti dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian hal ini juga didukung dengan adanya berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor 136 dimana telah membuktikan terjadinya tindak pidana narkotika sebagai berikut terdakwa telah bersepakat dengan saksi Syamsul Marib untuk membagi tugas dan peran dalam komunikasi dengan saksi Linda Pujastuti dimana hasil kesepakatan tersebut adalah saksi Syamsul Marib yang bertindak seolah-olah sebagai figur atau sosok terdakwa kemudian saksi Syamsul Marib menggunakan HP merek PIPO dengan nomor 082113386656 melakukan komunikasi dengan saksi Linda Pujastuti dengan nomor 082287094229 dengan menggunakan pesan aplikasi WhatsApp dimana setiap komunikasi dengan saksi Linda Pujastuti dilaporkan kepada terdakwa dalam hal narkotika jenis sabu telah berhasil terjual dalam hal uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang telah diterima saksi Linda Pujastuti dan dalam hal uang yang telah diterima dari saksi Linda Pujastuti kepada saksi Syamsul Marib bahwa berdasarkan fakta yang turkap di persidangan telah diperoleh fakta dimana saksi Syamsul Marib saksi Linda Pujastuti dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian hal ini juga didukung dengan adanya berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor 136 dimana telah membuktikan terdaknya tindak pidana narkotika sebagai berikut terdakwa telah bersepakat dengan saksi Syamsul Marib untuk membagi tugas dan peran dalam hal komunikasi dengan saksi Linda Pujastuti dimana hasil kesepakatan tersebut adalah saksi Syamsul Marib yang bertindak seolah-olah sebagai figur atau sosok terdakwa kemudian saksi Syamsul Marib menggunakan hp merek Vivo dengan nomor 082113386656 melakukan komunikasi dengan saksi Linda Pujastuti dengan nomor 082287094229 dengan menggunakan pesan aplikasi Whatsapp memberikan kabar kepada saksi Linda Pujastuti jika telah terjadi jika telah berada di Jakarta dan meminta saksi Syamsul Marib untuk mengantarkan narkotika jenis sabuk ke rumah saksi Linda Pujastuti di perumahan Taman Kedoya Baru Blok D12 No. 29 RT 019 RW 004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebonjerug, Jakarta Barat bahwa berdasarkan fakta yang turkab di persidangan telah diperoleh fakta dimana saksi Syamsul Marib dan Linda Pujastuti saksi Teddy Minasa Putra dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian hal ini juga didukung dengan adanya berita secara pemeriksaan barang bukti digital nomor 136 dimana telah membuktikan terjadinya tindak bidan narkotika sebagai berikut bahwa terdakwa telah mendapatkan laporan dari saksi Syamsul Marib yang telah memperoleh uang sebesar 300 juta rupiah dari hasil penjualan narkotika jenis sabu dari saksi Linda Pujastuti kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi Teddy Minasa Putra yang kemudian saksi Teddy Minasa Putra merasa kecewa dan meminta kepada terdakwa untuk menarik sisa narkotika yang berada dalam penguasaan saksi Linda Pujastuti seberat kurang lebih 4.000 gram karena uang hasil penjualan menurut saksi Teddy Minasa Putra tidak sesuai kesepakatan antara saksi Teddy Minasa Putra dengan saksi Linda Pujastuti sehingga terdakwa meminta saksi Syamsul Marib untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 4.000 gram dari penguasaan saksi Linda Pujastuti dan mengambil uang sebesar 300 juta rupiah dari hasil penjualan narkotika jenis sabu dari saksi Linda Pujastuti bahwa berdasarkan fakta yang terukop di persidangan telah diperoleh fakta dimana saksi Syamsul Marib saksi Linda Pujastuti saksi Teddy Minasa Putra saksi Patullah Adi Putra saksi Natanael saksi Timotius saksi Maulana saksi Arif dan terdakwa masing-masing keterangan yang saling bersesuaian hal ini juga didukung dengan adanya berita secara pemeriksaan barang bukti digital nomor 136 dimana telah membuktikan terjadinya tindak pidana narkotika sebagai berikut bahwa setelah terdakwa menerima hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah dari saksi Syamsul Marib kemudian terdakwa bersama-sama saksi Patullah menukarkan uang sebesar 300 juta rupiah menjadi mata uang dolar Singapura pada bank BCA Sibubur Arumdina dan pada perusahaan penukaran mata uang asing dolar Asia Sibubur dengan total 27.300 Singapura kemudian pada tanggal 29 September 2022 terdakwa bersama-sama dengan saksi Patullah menggunakan mobil Apanja warna silver pergi ke rumah saksi TDI Minasa Putra di jalan MKV1 Gang Sawo 1 Garing 188 RT 01 Garing RW 04 Teluruhan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dengan membawa paperback yang berisi uang sebesar 27.350 dolar lalu menyerahkan paperback tersebut kepada saksi TDI Minasa Putra bahwa berdasarkan fakta yang terukup di persidangan telah diperoleh fakta dimana saksi Syamsul Marib saksi Linda Pujiastuti saksi TDI Minasa Putra dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian hal ini juga didukung dengan adanya berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor 136 dimana telah membuktikan terjadinya tindak bidang narkotika sebagai berikut bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 terdakwa meminta kepada saksi Syamsul Marib untuk menyerahkan kembali dua bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing narkotika jenis sabu kurang lebih seribu gram kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita yang sebelumnya disimpan di rumah terdakwa yang berlamat di jalan mandiri RT 005 RW 003 Depok Jawa Barat berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang didukung oleh alat bukti surat maka diperoleh petunjuk sebagai berikut terdakwa menerima arahan dari saksi T.D. Minahasa Putra untuk mengambil barang bukti narkotika jenis sabu sejumlah lebih kurang 10.000 gram untuk ditukar dengan tawas oleh terdakwa direalisasikan sejumlah lebih kurang 5.000 gram narkotika jenis sabu terdakwa memerintahkan saksi Syamsul Marib untuk membeli tawas kemudian terdakwa memerintahkan saksi Syamsul Marib untuk berkomunikasi dengan Linda dengan menjadi figur terdakwa yaitu saudara Dodi terdakwa menerima laporan dari saksi Syamsul Marib dari hasil komunikasi dengan saksi Linda Pujastuti tentang kesepakatan dan meminta persesuan kepada saksi T.D. Minahasa Putra terdakwa membawa narkotika jenis sabu sejumlah lebih kurang 5.000 gram bersama-sama dengan saksi Syamsul Marib dari Padang menuju Jakarta terdakwa menerima hasil penjualan narkotika jenis sabu dari saksi Syamsul Marib dan memerintahkan saksi Syamsul Marib untuk menarik kembali narkotika jenis sabu sejumlah lebih kurang 4.000 gram terdakwa menerima uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sejumlah 300 juta rupiah kemudian melaporkan hasil penjualan kepada saksi T.D. Minahasa Putra dan menyerahkan uang hasil penjualan narkotika kepada saksi T.D. Minahasa Putra sejumlah 27.300 Singapura dolar selamat menikmati